Satu hewan kurban yang rencananya akan dibawa ke Semarang dari wilayah Ponorogo terindikasi penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut diketahui setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun menggelar penyekatan hewan kurban bersama polisi resort setempat di wilayah perbatasan. Penyekatan ini dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama polisi resort Madiun Kota di perbatasan wilayah Ponorogo Madiun, tepatnya di Jalan Sukarahata, Kota Setempat. Satu persatu mobil pengangkut hewan ternak dari arah Ponorogo menuju Madiun dihentikan. Petugas juga mengecek kondisi kesehatan hewan kurban. Dalam pemeriksaan suatu hewan kurban yang rencananya akan dibawa ke Semarang terindikasi PMK. Karena tidak membawa surat keterangan kesehatan hewan, petugas meminta pemilik untuk melakukan isolasi sementara. Terakhir melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil terbuka untuk mengangkut hewan ternak, hewan kurban. Kemudian kita menemukan hasil ada satu ekor yang terindikasi PMK. Jadi ada lepuh di kursinya. Terus langkah selanjutnya apapun yang dilakukan terhadap hewan yang terindikasi PMK? Kemudian kita akan dikembalikan. Cuma karena beliau tidak membawa rekomendasi dari Semarang, kalau Semarang tidak berima atau tidak, ya otomatis kita suruh minta SKK di daerah Semarang. Kita akan melaksanakan kegiatan penyekatan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dewan ternak menjelang hari raya idul hata atau kurban. Dalam rangka antisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku di wilayah lain yang lebih luas. Ini dilakukan sampai kapan ini? Dilakukan sampai kapan nih nanti kegiatan ini? Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari di perbatasan-perbatasan masuk ke wilayah kota Madiun. Ada temuan nggak ini? Untuk hari ini sementara kita temukan ada satu hewan ternak yang terindikasi, terindikasi dilihat dari gejala-gejala. Menurut rencana, penyekatan ini akan dilakukan setiap hari dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Meskipun wilayah Madiun kota hanya sebatas sebagai arus lalu lintas penyebaran hewan kurban ke berbagai daerah.